Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, jumpa lagi dengan saya Begawan Baglas Pati Hari ini gue lagi janjian Sama temen lama gue Sama-sama mantan stand man Kebetulan dia sekarang sudah pensiun guys Dia sekarang sudah jadi Atlet MMA yang handal Kita lihat Gue janjian sama dia Kita pinjang-pinjang kayak apa Yuk ikuti yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi nyari belut mas Mantap kali Nah temen-temen Biar penasaran Ini ya gue kenali Yang di tengah ini Panutan gue nih Soal babu hantam Ini ada mas Wardi Becaklawo Wah, sorry saya balik mas pakai maskernya Oh iya, lupa saya lupa Protokol covid Kalau sebelah kirinya Senior gue di dunia film action Namanya mas Panji The Gandhiwa Kebetulan Perjalanan waktu Kita memilih jalan hidup yang berbeda Sekarang gue lebih ke Mungkin lebih pecundang kali ya Karena gue bermain silatnya Lebih ke dunia panggung Ya mungkin Faktor usia lah Kalau Beliau ini Senior gue ini Dia masih eksis Sekarang dia pelaki yang paling keren Kalian tau lah soal itu Dan yang terakhir Wis Wis apa? Selain dia senior gue Dia ini Di perfilman senior gue Dia ini guys Apa namanya sekarang Mengikuti juga Sang senior SSA Ah, ngomong-ngomong kabar gimana bro? Alhamdulillah baik-baik Mas Paddy kabar gimana? Alhamdulillah sehat Teman-teman di dunia seni Apalagi seni koreografi Yang terjadi dengan Pagelana Ya kan Selama ini Banyak yang belum kenal saya Terkait BSI Nanti saya pengen sedikit Mas Paddy cerita Latar belakang Dan Termasuk kenapa Sampai hari ini Termotivasi Menjadi seorang EMA Mas Paddy Dan terkait dengan Saya kenapa Kok harus Takam saya sekarang Di sini Kita Tanya dari Statementnya Mas Paddy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Panji Degandiwa Degandiwa itu nama panggung Kalau misalnya saya fight Disebutnya Degandiwa Jadi perjalanan hidup saya Cio asik perjalanan hidup saya Dulu saya nih Sebelum Terjun ke dunia MMA ini ya Saya Pertamanya tuh Di dunia film Sebagai seorang Stunman Nah Buat yang belum tau Stunman itu adalah Peran pengganti Gak peran pengganti juga sih Kadang juga ada Yang disebut Stun perform Itu Intinya orang-orang Melakukan adegan-adegan berbahaya Di sebuah film Entah itu adegan fighting Entah itu Tabrakan Jatuh dari ketinggian Dibakar Nyemplung ke laut Semuanya dah itu Beritanya Stunman tuh Karena kalau pemeran utamanya Yang melakukan Itu kan ya Selalu ada resiko cedera Ada apa Tangkutnya gak bisa melanjutkan syuting Akhirnya Digantikan lah dengan Stunman Gitu Nah dari Stunman Saya syutnya naik pangkat nih Jadi aktor Ikut casting-casting gitu Kemudian jadi aktor Untuk beberapa film Layar lebar Sering di FTV juga Sampai terakhir saya punya film saya sendiri Yang mana saya jadi peran utamanya Tidak kenapa gak ngajak-ngajak gue Kan gue Stunman bareng sama lu Waktu itu pas lu kerja disini Gue kerja disini Gitu Beda Beda jalur Beda PH ya Pas lagi beda PH ya Bener-bener Nah dari aktor itu Kemudian saya dipanggillah oleh One Pride MMA Untuk fight disitu Di Celebrity Fight Jadi disitu Selebrity ketemu selebrity Fight lah saya disitu Dan ternyata passion saya tergugah nih Karena saya dari kecil udah belajar bela diri Belajar Silat ya PSHT tentunya Disitu passion saya sebagai seorang petarung Cih ya lah gaya banget Sebagai seorang petarung tergugah Akhirnya Saya memutuskan untuk Wah saya perdalam aja lah ini Dunia bela diri Karena sesuai dengan passion saya Thank you mas Panji Kerangannya sekarang Kita mau denger dari mas Wardunya Korelasinya dia dengan saya Kenapa harus kenal Kenapa juga kenal mas Panji Yang selama ini gak pernah kita publis ya Sebenernya saya Aduh Gak pengen terkenal Tapi kangen basic saya Terpaksa hari ini Saya harus janjian dengan mereka Minta waktu mereka Mas Wardi Tolong dijelaskan basic saya Latar belakang saya Saya pengen terima kasih Termasuk Mas Wardi sampai hari ini Bisa menjadi seorang juara One Pride Mantan juara pak Kita rebuk lagi nanti Oh siap Oke halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kan nama saya Swardi Biasa disebut dengan Gibran ya Gibran Becah lau Itu nama lain saya Oke Basic belakang itu Pencah silat Dulu saya Lahir dan besar Di Kampung Pelosok Tepatnya di daerah Maketan Jawa Timur Bang Kampung Yoi Di orang Kampung Enggak ya Nah saya berangkat dari kampung Saya cuma lulusan SMP Enggak punya Belikan-belikan yang cukup bagus Tapi Tidak putus Putus atau begitu saja Saya bekerja Kemana-mana Terutama yang paling penting Saya pernah jualan bakso Di Madura Jualan asongan di Surabaya Sering ditendangin orang Karena ngerebut Dari kekuasaan katanya Ya karena gak tau pak Lalu saya ke Cianjur Gue dari Kuli Pasar Di sana Saya di Mangga Besar Jaga kos-kosan Ya ada ceperan Dikit-dikit lah Dan Waktu di Mangga Besar Di sana saya Apa ya Baru mengenal Itu namanya Berhasilan di situ Dimana BJJ ini Yang mengantarkan saya Mengenal lebih dalam Apa itu Pertandingan Mixed Martial Art Saya berpikir di sana Bagaimana caranya Saya bisa mengibarkan Bendera Pencak Silat Ini lewat jalur MMA Nah itu terjadi Pada tahun 2004-2005 Itu lama banget Saya mencoba Realisasikan Pelan-pelan Saya belajar Dikit-dikit Dari ilmu BJJ Dan MMA ini Seperti apa Lalu saya kombinasikan Dengan Pencak Silat Dengan tujuannya tadi Pengen mengibarkan Bendera Pencak Silat Di Kancah MMA Nah 2016 Saya Dapat kesempatan besar Audisi One Pride MMA Di TV One Dan berkesempatan Masuk di turnamenya Nah itu saya Sangat senang banget Di benak saya Pada saya itu Cuma terlintas Ini waktu saya Ini kesempatan saya Dan Saya tidak menyanyikan Waktu begitu saja Tidak menyanyikan Kesempatan begitu saja Saya gunakan dengan baik Saya memenangkan pertandingan Demi pertandingan Walaupun Pada saat itu Saya tidak didukung Para pesilat Satupun Sampai akhirnya Saya bisa memasukkan Grand Final Luar biasa Ya Tetep ya Walaupun saya tidak didukung Pada saat penyisian itu Saya tetep bawa Namun saya Saya tetep buka Anak-anak Pesilat kita Yang tidak cintai itu Ya dengan harapan Teman-teman melihat Jujur melihat Dan Men-support kita Luar biasa ya Biasanya kalau Men-support Akan ada nanti Pembelajaran lebih Lebih dalam lainnya Nah Nah Dan final saya menang Alhamdulillah Dan disitulah Saya merasa Alhamdulillah Saya bisa mengibatkan Bendera pencah silat Di OnePen Sampai sekarang Jadi kesimpulannya Lio adalah For Zero to Hero From 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 Hero to Hero Sampai karya hari ini Berarti Masih ya Mas exist ya Terus kalau Mas Panisli Kalau suatu saat Ada bertawaran Jadi aktor Masih oke dong Oh ya pasti Ajar-ajar lagi Oh pasti Saya tunggu itu Mas Wabi juga Mas Wabi juga Saya tidak punya basic Jadi agak mungkin Banyak belajar Dari Anda berdua Ada pesan dulu Saya minta pesan terakhir Sebelum nanti Kita akhiri Biar teman-teman nanti Tetap baru Stand back Channel saya juga Pesan dari Mas Panji Pesan dari saya Kreatifitas dan basic bela diri Pesan dari saya Kepada Semua Yang menyaksikan channel ini Agar Tetap Apa ya istilahnya Menggali Potensi yang ada di dalam diri Sendiri Menggali bakat kita Terutama Bagi yang Ikut bela diri Disitu memang Kalau memang bakat dari bela diri Silahkan digali Banyak jalan yang bisa Dicari dari Bela diri tersebut Mas Wabi Oke Pesan saya singkat saja Jangan menyerah dengan keadaan Keterbatasan itu Bukan Bukan berarti kita harus berhenti Tetap Tetap berjuang Walaupun sekarang sakit Suatu saat Anda akan merasakan Memetik buahnya Saya punya Kesimpulan terakhir Dari Pendapat beliau berdua Adalah gini guys Apapun Dan latar belakang Apapun kita Dari mana Itu tidak menutup Kita-kita-kita Jadi ada Bepadaan yang mengatakan Adalah Bermimpilah setinggi Langit Minimal kalau kita Tidak terkesampean Dan kita jatuh Jatuh kita diantara Bintang-bintang Salam Waras Tetap semangat Dan ingat Generasi muda Tidak boleh kalah Dengan keadaan Oke guys Bila dirimu Bila diriku Bila diri kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih